Jadi bagi kawan-kawan yang memang betul-betul ingin menulis, tetap menulis. Mau seperti apa tulisannya dan mau bagaimana tulisannya itu persoalan belakang. Bahwa setiap orang itu punya pembacanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Youtube Konvergensi News dari Berita Kota Makassar. Satu informasi, empat media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Bersama saya Wahda, tentunya dalam program Waktunya Wahda. Hari ini kayaknya Wahda memang sangat ceria. Karena hari ini first time di Berita Kota Makassar bersama Waktunya Wahda. Kita kedatangan seorang penulis. Waduh, mungkin teman-teman penasaran bagaimana backgroundnya. Semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa punya kesempatan untuk mempublikasikan tulisannya. Untuk bisa berekspresi di depan umum. Saya langsung, karena biasanya kita bilang tak kenal makata sayang. Jadi langsung dikenalan sama orang yang di samping saya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Waduh, bagaimana kabar tak kak? Alhamdulillah, setidaknya masih bisa bernafas. Oke, dan insya Allah bahagia ya. Amin. Bahagia, karena sering keliling-keliling saya lihat di Instagram ya. Oke kak, berbicara tentang kepunulisan. Tentunya kita penasaran, apakah memang backgroundnya kakak Ivan ini adalah seorang penulis. Cocom, Ivan panggilannya ini? Iya, cocom. Oke, kakak Ivan. Berarti nama lengkapnya siapa kak? Nama lengkap saya sebenarnya itu Muhammad Fadli. Oke. Tapi, lebih sering dipanggil Ivan. Itu awal mulanya dipanggil Ivan, karena kan Ivan dengan Fadli kayaknya beda jauh sekali kak. Jadi dulu itu waktu di sekolah SMA, kan banyak tuh nama-nama samaran. Saya mungkin pernah sering main bola, terus dilihat oleh kawan ya, mirip Ivan, cara kucek-kucekannya gitu. Oke. Akhirnya dipanggil Ivan. Oke, berarti teman-teman mungkin punya background sendiri dengan nama panggilannya. Oke, ini berawal dari main bola. Oke kak Ivan, mungkin teman-teman penasaran, memangkah kak Ivan ini dari backgroundnya anak sastra mungkin, dan lain-lain. Karena kan biasanya anak sastra suka menulis, ya tentu basicnya. Tapi kalau kak Ivan ini dari mana? Saya sebenarnya lulusan keperawatan. Waduh, jauh. Oke, oke jauh. Lulusan keperawatan. Sampai sekarang tuh orang-orang tidak mengetahui tentang itu sebenarnya. Oke, jarang ada yang tahu. Jarang ada yang tahu. Oke, hari ini saya yang... Bahkan di Instagram saya itu tidak ada foto-foto tentang seorang perawat, tidak ada. Oke, hari ini saya yang bongkar ya. Karena memang saya ingin membuktikan bahwa saya, kita itu tidak selalu melihat dari apa yang terlihat. Oke, betul. Bahwa ada banyak hal yang perlu sebenarnya kita ketahui, tanpa harus melihat background luarnya kan. Oke, betul. Sekarang saya gondrong, orang berpikir saya ini berandalan. Ya, kebanyakan sih kalau teman-teman lihat orang gondrong pasti begini-begini. Hari ini kita potahkan di berlal kota Makassar ya. Sering di jalan, sering di jalanan. Terus di jalanan itu sebenarnya saya sedang beriset juga tentang anak-anak kecil. Makanya tadi saya sempat melihat anak TK, saya sangat senang sebenarnya. Karena memang ada sesuatu hal ketika saya melihat mereka tertawa, gembira, itu membuat saya begitu senang. Oke, ada pandangan yang mendalam ketika melihat seseorang. Ya. Oke, dari situ jadi lagi tulisan. Ya. Aduh, keren sekali. Tapi awal mula perkenalan kakak Evan ini dengan tulisan seperti apa, Kak? Jadi dulu itu, waktu setelah saya kuliah, di tahun 2018, setelah saya kuliah, itu sempat saya berpikir, saya ini mau jadi apa sebenarnya? Oh. Pertanyaan yang untuk mahasiswa akhir dan orang-orang yang baru lulus. Saya mau jadi apa sebenarnya ini? Terus, setelah itu, setelah saya lulus dan sudah-sudah, disitu kayak semacam, saya ditempeling gitu. Tempeling oleh, tidak tahu siapa yang tempeling kan? Kenyataan mungkin. Oke. Tahu siapa yang ditempeling, dalam artian, kayak semacam ini adalah ilham, hidayah kan? Oke, baik-baik-baik. Terus, disitu dalam hati saya berpikir bahwasannya, Evan itu pintar menulis loh, pandai menulis. Dan pada saat itu, setelah saya, setelah saya mulai beranjak untuk menulis, disitulah titik dimana saya berpikir bahwasannya, saya memang ada di tulisan. Karena memang saya di background-nya adalah keperawatan, kesehatan. Tapi ada sesuatu hal yang tidak membuat saya untuk kerja di sana. Oke. Mungkin kawan-kawan juga pasti tahu lah, seperti apa di rumah sakit. Rahasia umum ya. Rahasia umum. Oke. Dan itu bukan saya sebenarnya. Karena saya tidak ingin memberi makan anak-anak saya nanti, keluarga saya nanti dengan uang-uang yang seperti itu. Oke. Jadi, setelah dari situlah, saya beranjak di dunia kesehatan untuk beranjak ke dunia tulisan. Baik. Tapi pertama kali, Kak, kepikiran untuk menulis buku yang ada di tangan saya ini, apakah karena memang pengalaman pribadi? Karena ini kan langsung ini, to the point. Kau titipkan cintaku pada Tuhan. Jadi sebelum saya menulis itu, saya meriset terlebih dahulu. Oh, harus ada riset? Iya. Jadi memang saya ini manusia riset sebenarnya. Oke, setiap hari adalah riset? Apa saja di riset. Oke. Karena pada saat itu saya bertanya sebenarnya kepada teman-teman yang terlebih dahulu sudah terjun di dunia tulisan. Iya. Sampai sekarang saya belum ketemu sama orang tersebut. Karena? Karena mungkin dia berpikir bahwa saya ini capek untuk di workshop, untuk mengeluarkan biaya untuk bisa menulis. Betul. Dan pada akhirnya saya tiba-tiba langsung nge-chat, terus meminta untuk bagaimana sih, bertanya untuk bagaimana sih dunia tulisan manusia itu seperti apa. Padahal ketika dia memberikan ilmu kepada orang lain, aman dia rio loh kakak. Oke. Dan pada saat itu, disitulah saya berjanji sebenarnya untuk diri saya sendiri bahwa ketika orang lain, bukan saya yang memanggil diriku sebagai seorang penulis. Orang lain memanggil saya seorang penulis, maka disitulah saya berjanji. Oke. Saya akan menyebarkan virus tentang menulis. Bahwasannya, semua orang itu bisa menulis loh. Termasuk ke Ahda? Iya. Apapun background pendidikannya, semua orang bisa menulis. Oke. Seperti ketika mungkin ke Ahda menulis di Instagram, Instagram story. Itu kan bagian dari tulisan sebenarnya, buah pikiran kita sendiri. Oke, jadi setiap hari sebenarnya kita langsung andil di tulisan itu, cuma tidak menyadari. Dan kadang orang kak, saya berpikir bahwa kebanyakan orang jago menulis, tapi tidak semua berani publikasi. Oke. Jadi pertama kali kak Evan berpikir tentang riset dan segala macam, dan bahkan berani untuk publikasi itu sejak kapan kak? Setelah buku itu rampung, saya mencari penerbit, dan kebetulan penerbit itu adalah sinur saya di SMA dulu. Oke. Alhamdulillahnya di situ. Rejakin lagi. Terus kemudian, saya lanjut lah. Saya kirimkan ke penerbit tersebut, ke sinur saya. Terus di ACC, diterbitkan, jadilah buku itu. Terus pre-order. Oke. Jadi awalnya orang tua tidak mengizinkan. Karena? Ya, harus jadi PNS kan? Kayak begitu. Harus jadi PNS kan jadi masyarakat. Templet ya, template kehidupan di Indonesia. Harus jadi seperti itu, supaya dipandang, tidak dipandang sebelah mati oleh orang. Betul. Tapi saya membuktikan bahwa tidak semua orang itu harus di PNS. Ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan dengan hati nurani saya, yang mungkin itulah pembeda dari anak-anak yang lain. Betul. Setelah buku saya terbit, buku pertama itu yang berjudul Semesta Bercerita. Oh, berarti ini bukan buku pertama? Nah, ini buku, malah buku kedua ini. Oh, oke. Semesta Bercerita. Buku kedua dan part satu. Ini part satu? Berarti ada part selanjutnya. Part dua-duanya, ya. Oke, lanjut kakak. Jadi setelah buku pertama itu terbit, Semesta Bercerita, saya melihat orang tua, termasuk ibu kan, ibu membaca, dan saya mengintip di belakang pintu. Oke. Saya mengintip, saya lihat, orang tua membaca buku Semesta Bercerita itu, buku pertama saya itu, dan di situ dia menangis sebenarnya. Dia menangis, dengan buku tersebut yang dia baca, dan di situlah saya berjanji, saya akan tetap menulis. Dan sampai sekarang, semoga Tuhan itu selalu merestui apapun yang saya lakukan tentang Tuhan-Tuhan. Aduh, keren, 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 keren. Luar biasa. Membuat orang tua menangis gara-gara buku yang ditulis sendiri. Oke. Tapi memangnya kak, buku pertamanya itu bercerita tentang apa? Jadi, di buku pertama itu kan sebenarnya kumpulan cerpen, antologi cerpen. Oh, oke. Yang saya buat. Terus di part akhirnya itu, memang ada satu momen yang saya ceritakan di situ. Itu momen cerita pribadi? Ya, momen itu, momen di mana almarhum nenek saya, jadi ayah saya, ibunya meninggal. Oke. Dan di situ saya ceritakan bagaimana perasaan ibu saya, bagaimana perasaan ayah saya pada saat ketika almarhum meninggal. Baik. Dan di situlah, mungkin saat itu dia menangis. Karena memang true story kan. Mengingat momen kembali. Momen-momen tersebut itu. Oke. Ini kan, lanjut kak, ini kan part satu. Iya. Rencananya ini ada berapa part? Rencananya ada dua, dua part. Oke. Ini buku pertama, part pertama. Dan ini berakhir sebenarnya di Jogja. Oke, Jogja. Apakah melakukan riset di Jogja lagi? Jangan bilang, iya ya. Iya. Kayaknya kalau dari tertawanya, serius? Iya. Bahkan sempat kemarin itu, memang saya melakukan perjalanan. Lakukan perjalanan dari Makassar, pamit ke orang tua, minta restu, nyebrang di pelabuhan Makassar kan, nyebrang ke Surabaya. Jadi dari Surabaya itu, sekalian saya merisati Jogja. Aduh, gila. Surabaya, Jogja, oke. Terus kemana lagi? Terus sampai ke pelabuhan Merak, Banten. Ke Banten? Iya, iya. Saya naik motor. Naik motor? Sendiri tidak? Saya ada orang. Sama doi? Bukan, kawan. Oh, saya kira sama doi. Oke, lanjut. Habis dari Banten itu kemana lagi, kak? Habis dari Banten, pelabuhan Merak, saya nyebrang ke pelabuhan Bekauni. Itu di Sumatera, tempatnya di Lampung. Sampai Sumatera? Iya. Oke. Saya nyebrang ke Lampung, terus sampai Medan. Sampai Medan lagi? Iya, sampai Medan. Setelah ke Medan kemana lagi? Sebenarnya, target saya dalam perjalanan itu sebenarnya setengah tahun. Oke. Setengah tahun, jadi saya berangkat di bulan 1, target saya di bulan 6, saya pulang. Oh, baik. Tapi karena sesuatu hal yang harus, kami harus pulang, jadi keluarga kawan itu, dia sedang sakit. Jadi, saya juga harus pulang, karena memang kita berangkat sama-sama, dan harus pulang sama-sama. Walaupun memang masih banyak hal yang perlu saya riset di Sumatera itu. Karena memang saya sedang meriset tentang budaya, terus meriset tentang bahasa-bahasa yang ada di Sumatera. Wah, keren. Tapi saya penasaran, ini kan awalnya akhirnya di Bandung, cerita akhirnya di Jogja, makanya ke Jogja. Tapi kenapa harus terus sampai ke Medan? Apakah karena menulis buku di part lain, atau buku lain, akhirnya effort sampai ke situ, atau bagaimana, Kak? Dan, Alhamdulillah-nya lagi, di perjalanan di Sumatera itu, ketika saya masih di Surabaya, saya tetap menulis sebenarnya. Oh, berarti ada buku lain selain lanjutan dari ini? Jadi, saya bawa place disk, saya bawa place disk, kemudian saya minta pinjam sama kawan di Surabaya itu. Jadi, setelah itu saya menulis-menulis, saya kirimlah ke penerbit. Setelah saya kirim ke penerbit, satu minggu kemudian saya ada di Klaten, sebelum Jogja. Terus, saya dapat email dari penerbit tersebut, dan di ACC. Di ACC lagi? Itu buku ketiga? Dan terbit di Bogor. Waduh, gila-gila. Buku ketiganya, kak, judulnya apa? Ruang dan Waktu. Ruang dan Waktu, itu? Bahwa setiap orang punya cara masing-masing untuk menikmati semestanya masing-masing. Aduh, keren. Kayaknya anak senja ini. Anak senja pasti suka bukunya kak Evan ini. Saya penasaran, kak. Dari tadi saya mau bertanya, kenapa se-effort itu dalam menulis buku? Padahal kan bisa untuk risetnya sendiri, bisa dari internet dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga bertanya seperti itu. Karena kalau lihat effortnya, apalagi sampai naik motor keliling hampir Indonesia semua ya. Kenapa se-effort itu, kak? Untuk membuat satu buku mungkin dan beberapa buku? Karena beda feelnya. Ketika mungkin saya melihat cuma di Youtube, di Instagram, itu kan cuma mungkin banyak hal-hal yang tidak diungkap. Mungkin hal-hal yang negatif tidak diungkap. Betul. Hanya positif. Kan kita tahu kalau di sosial media seperti apa. Hanya hal-hal yang baik lah. Ya, banyak yang disembunyikan. Banyak yang disembunyikan. Kemudian disitulah saya beranjak, saya beranikan diri bahwa ternyata memang beda loh. Banyak perbedaan pada saat beriset langsung di lokasi tersebut. Banyak sekali. Mulai dari bagaimana gestur tubuh orang ketika berbicara. Itu sampai saya riset malah. Semuanya? Iya. Karena ada tiga sebenarnya bahan saya dalam beriset itu. Oke. Mulai dari pertama itu, jadi situl buku saya itu ada tiga ini. Dari pertama, manusia. Manusia. Oke. Kemudian yang kedua, semesta. Semesta itu tempat kita bernama sekarang. Bagian dari alamnya. Mulai dari gunung, lautan, susur-susur, dan sebagainya lah. Kemudian yang terakhir inilah, samping cipta. Oh, berarti semacam segitiga ya? Tidak juga sih. Jadi, tingkatan-tingkatan lah. Oh, baik. Oke. Tangga-tangga itu. Bahwa ketika saya sedang beriset tentang manusia, ternyata ada sesuatu hal yang lebih dalam lagi tentang kehidupan ini. Dari itu tadi semesta. Dan pada akhirnya memang semesta pun selalu berhubungan dengan samping cipta. Aduh, luar biasa. Kayaknya memang semua ceritanya semen dalam itu, Kak. Iya. Bahkan kemarin itu sempat saya meriset tentang Gunung Bawakaraing. Gunung Bawakaraing? Terus, saya dengar-dengar juga sudah sering menjadi seorang renawawan. Iya. Oke. Apa sih menariknya dari jalan ke kampungnya orang atau ke lokasinya orang lain? Apa yang menarik dengan hal itu? Mulai dari itu tadi, gestur tubuhnya, penyambutan orang-orang di luar sana seperti apa, begitu senangnya ketika ada tamu dari luar. Kemudian kami dijamu, walaupun kami belum pernah ketemu, kami dijamu dengan baik. Kami diberikan tempat tinggal yang begitu layak untuk ditinggali. Oke. Mungkin ini adalah timbal balik. Ketika memang ada kawan dari luar, dari luar Sulawesi, kami memang selalu untuk mengajak untuk kemana-mana keliling-keliling. Jadi mungkin itulah timbal baliknya. Oh, berarti kemarin pada saat keliling itu sampai ke Medan, biayanya lebih down dibandingkan teman-teman yang inginan beli hotel dan lain-lain. Berarti kemarin budgetnya berapa yang dibutuhkan? Kemarin itu kurang lebih 6. 6 juta? 6 juta. Aduh, murah loh itu. Ya, karena memang yang paling mahal itu penyeberangan di setiap pelabuhan. Itu yang paling mahal. Karena kan saya dua orang terus bawa motor. Aduh, itu bawa motor satu-satu orang atau boncengan? Enggak, boncengan. Oh, aduh, keren sekali. Itulah pentingnya relasi ya teman-teman. Oke, berarti kalau teman dari luar Jawa sering ketemu nih sama Kak Ivan di Magasar. Aduh, keren Kak Ivan. Sebelum menulis apa sih yang harus dibutuhkan? Kita terhadap sekitaran kita seperti apa. Oke. Itu ternyata bisa jadi sebuah imajinasi untuk kita menulis. Contohnya, Kak? Contoh ya yang tadi. Anak TKI itu. Oke. Kayaknya satu anak TKI itu bisa jadi sebuah cerita. Bagaimana momen tersebut kita ceritakan dengan detail. Karena saya pernah mereset buku. Apa sih? Kenapa sih buku itu bisa bestseller? Iya. Apa sih? Apa sih rahasianya? Oh, ternyata saya menemukan satu hal yang begitu penting sebenarnya. Ternyata buku bestseller itu menceritakan tentang sedetail mungkin. Contoh misalkan dia naik mobil. Mobilnya apa? Warnanya apa? Oh, biar penonton pembaca bisa mengimajinasikan apa yang ada di dalam buku itu. Apa yang mereka baca. Oke. Dan ternyata itu berhasil. Baru berapa bulan setelah termit buku ini. Iya. Sudah sold out. Sudah sold out. Berarti ini yang dibawa untuk disimpan sendiri ya Kak? Aduh, luar biasa. Baik Kak, ini kan sudah tiga buku. Tapi dari ketiga buku ini, buku mana yang paling, mungkin paling recommended dari Kakak? Yang paling berkesan lah bagi Kakak? Kalau yang paling berkesan itu di buku ketiga sebenarnya. Karena? Karena di situ satu tahun saya mereset. Oh. Satu tahun saya mereset termasuk Gunung Bawakarang itu. Termasuk Gunung Bawakarang. Dalam konteks itu tadi, bukan mistisnya, tapi lebih kepada keindahan. Keindahan yang ditawarkan oleh Gunung Bawakarang tersebut. Baik. Saya mereset di Pulau Sulawesi. Bahkan saya kembali terakhir di Selayar. Saya mereset. Dan pada akhirnya, Alhamdulillah. Satu tahun itu. Satu tahun untuk sebuah buku. Kalau ini, maka satu bulan. Satu bulan? Setengah bulan mereset. Kemudian setengah bulan menulis. Tapi ini Kak, pengalaman pribadi. Hasil riset. Hasil riset. Aduh, luar biasa. Saya mau bertanya nih Kak, lagi dan lagi. Ini kan sudah effort, sangat effort. Apakah kembali dengan modalnya? Karena kan kita berpikir, ini uang nih. Apakah kembali modal atau ada kepuasan sendiri setelah menulis sebuah kisah atau sebuah buku? Tidak berpikir bagaimana uangnya atau modalnya kembali atau tidak? Kalau saya pada saat nyatan saya menulis, memang bukan untuk mencari nafkah sebenarnya. Karena kalau kita mencari nafkah di tulisan, itu agak lumayan susah. Karena kan sekarang pembaca sudah, apalagi buku cerita ini sudah mulai berkurang. Selama ada sosial media seperti TikTok dan lain-lain. Lebih kepada situ kan. Makanya nyatan saya memang dari awal untuk menulis itu bukan untuk perkara uang. Mau itu kembali modal, mau itu tidak kembali modal. Itu urusan belakangan. Berarti ada kepuasan tersendiri pada saat menulis? Karena saya pernah berpikir bahwasannya, apa sih yang akan saya tinggalkan ketika saya sudah tiada? Oke, baik. Apakah hanya sebatas nama? Atau ada cerita? Atau ada cerita yang pernah saya tinggalkan. Oke. Jadi, saya ingin membuat sejarah untuk diri saya sendiri sebenarnya. Walaupun saya tidak membuat sejarah untuk Indonesia. Setidaknya untuk kehidupan saya, saya akan memberikan sejarah itu. Bahwasannya, Evan, lo pernah menulis tentang buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Dan buku itu akan dikenang oleh mereka yang membaca itu. Baik, kak. Berarti pada saat menulis buku ini, kepuasan bagaimana dan seperti apa yang dirasakan sama kak Ivan? Ada kepuasan yang begitu menyenangkan sebenarnya. Dalam konteks, orang selalu berpikir bahwasannya hidupin tentang uang. Iya, betul. Kita bertengkar hanya karena uang. Betul. Kita bercerai, berai, dan tidak saling sapa karena uang. Jadi, di situ saya berpikir bahwasannya ketika saya mungkin mencari uang, biarkanlah uang mencari saya. Dalam konteks, saya tidak menaruh harapan di buku tersebut. Mau itu banyak, mau tidak, itu kan sudah ada yang ngatur, kan? Betul, betul, betul. Intinya usaha. Intinya, kita menulis, mau ada pembaca atau tidak, saya hati dan percaya pun pasti ada pembacaannya. Iya, semua tulisan pasti ada pembacaan yang masing-masing, ya, kak? Dan itu kepuasan yang begitu menyenangkan sebenarnya. Yang begitu tidak bisa dinilai dengan uang. Bahkan pergilaan itu pun tidak bisa dinilai dengan uang. Betul. Karena tidak semua orang bisa sampai ke sana, kan? Iya. Dengan cara seperti itu, dengan cara gila seperti itu. Oke, ya, lumayan. Memang saya berpikir bahwa ada lho orang yang seperti ini, ternyata seperti ini menulis tidak semudah yang saya bayangkan. Harus ada riset dan lain-lain. Oke, kak. Untuk teman-teman yang mungkin tidak punya, tidak bisa se-effort itu, apa sih yang harus dilakukan pertama-tama ketika ingin menulis? Jadi, ketika memang kita ingin menulis, hal yang paling pertama itu kita ke non-teknik itu. Non-teknik itu membahas tentang rasa takut itu. Bahwasannya terkadang ketika kita sudah di depan laptop, itu ada dua karakter di situ sebenarnya. Mulai dari pertama menulis, dan kedua editor. Padahal yang seharusnya ketika kita ingin menulis, ya menulis saja. Persoalan salah titiknya, paragrafnya seperti apa, yaitu persoalan belakang. Oh, jadi tidak perlu memikirkan kesalahan dulu. Intinya menulis saja. Ketika setelah menulis, tutup sejenak, barulah situ kita buka, setelah kita menjadi seorang editor. Oh, beda konteks ya. Jadi, kita pilih-pilih tuh karakter-karakter itu. Itu yang terjadi sebenarnya di kawan-kawan yang ingin memulai menulis. Bahwasannya ketika ia ingin menulis, dia terjebak di situ. Betul, Kak. Di karakter itu, di editor. Apabila dia berpikir bahwasannya salah kayaknya yang tulisan. Dan dia rasa itu, ketika rasa itu sudah ada, ya tidak bisa lanjutkan lagi tulisan. Karena down saat itu. Itulah pentingnya ketika kita menulis, ya menulis saja. Dihapus dulu ketakutannya untuk melakukan sebuah kesalahan ya, Kak. Jadi, lompok batasan rasa takut itu. Karena yang membedakan kita dengan teman-teman yang lain yang hanya sebatas menulis di sosial media. Itu kan dia tidak bisa melompok batasan itu. Iya, betul. Dan pada saat itu pun, saya pada saat saya menulis pertama kali itu, saya lompok batasan itu. Yang kau ada tahu bahwasannya, saya kan alumni kesehatan, keperawatan. Ketika saya tidak bisa melompok itu, ya saya masih tetap jadi orang yang tidak berguna di dunia ini. Betul sekali, Kak. Walaupun tidak ada pekerjaan, pada akhirnya saya bernikah diri, saya pasti bisa. Keren, keren, keren. Ya, Alhamdulillah. Terbitlah beberapa buku itu. Dan akan ada beberapa buku lagi. Jadi, kayaknya memang tidak akan ada niat untuk berhenti menulis, ya, Kak. Saya punya target yang begitu gila sebenarnya. Ya, apa tuh? Target gila itu saya harus menulis seribu buku. Seribu buku? Oke. Jadi, target itu seribu buku menceritakan tentang... Tiga unsur itu. Tiga unsur itu. Waduh, luar biasa. Kayaknya otaknya memang beda ya dengan saya. Oke, Kak Evan. Sejauh perjalanannya, Kak Evan, tentang kependulisan dan jalan-jalan di Indonesia ini, hal apa yang paling kakak petik dan paling kakak pelajari sejauh perjalanan itu? Saya bisa mendewasakan diri. Kemudian, saya bisa lebih bijak dalam mengambil apapun. Oke. Karena pada saat perjalanan itu pun, kita harus bijak dalam mengambil segala apapun itu. Ketika mungkin kita ke sana, kita akan seperti apa. Ya. Jadi, saya perhatikan ke diri saya. Bahkan ketika saya pada saat itu, saya kena tipes. Tipes, ya? Penyakit tipes di Medan. Ya. Dan kita harus pulang. Kemudian, saya harus bawa motor. Dan di situ, saya mulai semakin yakin. Semakin yakin bahwasannya ketika kita yakin terhadap Sang Pencipta, Tuhan, itu kita diberikan kekuatan loh. Oke. Yang pada awalnya saya tipes, saya naik motor dari Medan sampai ke Makassar, itu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Pulang ke Makassar. Saya naik motor, dan itulah kuasanya Tuhan. Kuasanya Allah, kan? Bahwa ketika kita yakin terhadap apa yang kita lakukan, pasti ada jalan. Dan pasti ada kekuatan. Iya, salah satu. Itu mungkin kekuatan pikiran juga, ya? Oke, waduh. Keren, Kak. Keren, keren. Terakhir, Kak. Boleh tidak memberikan pesan-pesan kepada teman-teman? Mungkin banyak teman-teman yang punya hobi menulis, tapi takut untuk mempublikasikannya. Silahkan, Kakak. Jadi, bagi kawan-kawan yang memang betul-betul ingin menulis, tetap menulis. Mau seperti apa tulisannya, dan mau bagaimana tulisannya, itu persoalan belakang. Bahwa setiap orang itu punya pembacanya masing-masing. Setiap buku itu punya pembacanya masing-masing. Dan kembali lagi, ketika kita ingin menulis, lampaui batasan kesatuan akut itu. Untuk bisa lebih menyelam lebih dalam tentang seperti apa sih ini kehidupan. Dan satu hal lagi, tetaplah menjadi sederhana. Karena sederhana itu menyenangkan. Oke, waduh. Keren sekali. Kayaknya saya senang sekali ketemu Kak Evan hari ini. Karena masalahnya agak susah ya meminta waktunya, Kak Evan. Kemarin juga dari mana lagi tuh kemarin? Saya lihat di instastory-nya. Kemarin itu saya ke Bantaing. Bantaing. Ada temu skuteris di Bantaing itu. Itu sudah berjalan sudah 17 tahun. Waduh, keren, keren, keren. Luar biasa ya. Jadi dari Bantaing itu, saya lanjut ke Bulung Kumba untuk lagi-lagi tuh beriset. Riset lagi di Bulung Kumba. Nanti teman-teman tunggu tulisannya. Oke, selanjutnya Kak. Kalau teman-teman mau pre-order bukunya, terus teman-teman mau kenalan lebih jauh dengan Kak Evan, itu bisa di Instagram tidak? Boleh disebutkan Instagramnya? Boleh. Kalau Instagram saya, saya lebih ke Instagram. Jadi, social media yang lain tidak ada. Di Instagram saya itu namanya Evan underscore garis bawah survival. Oke, waduh. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Evan. Sudah repot-repot. Saya punya Yel-Yel sebenarnya. Oke, silahkan Kakak. Yel-Yel itu salam cinta damai. Salam cinta damai. Waduh, luar biasa. Ih, hatinya hello kitty ya. Oke, gondrung-gondrung boleh. Hati tetap hello kitty. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman hari ini mungkin bisa membuka pikiran teman-teman tentang background orang gondrung. Itu seperti apa. Hari ini luar biasa loh saya ketemu Kak Evan. Terima kasih banyak Kak Evan. telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di sini. Luar biasa sekali Kak Evan. Dan teman-teman langsung saja follow nanti Instagramnya yang mau kenal dengan Kak Evan ini. Untuk itu, percakapan kita hari ini akan dimuat di harian cetak Berita Kota Makassar dan online www.beritakotamakassar.com Saya Wahda pamit undur diri. Dan saya Evan. Salam cinta damai. Cute sekali ya. Oke, salam cinta damai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.